Dari ethylene glycol atau di ethylene glycol, kami perlu garis bawahi Sampai sekarang pun belum ada kesimpulan pasti bahasanya ganggal ginjal akut pada anak itu disebabkan oleh ethylene glycol di ethylene glycol Itu dulu yang pertama, jadi ini masih dalam proses investigasi atau pemeriksaan oleh pemerintah Terus yang kedua, terkait ethylene glycol dan di ethylene glycol Ini adalah cemaran yang pasti ada dalam setiap pembuatan sirup Karena kan bahan sirup itu tidak semuanya bahan obat yang akan dijadikan sirup, tidak semuanya larut air Sehingga dia butuh bahan pembantu untuk bisa larut Nah bahan pembantunya itu seperti polyethylene glycol, sorbitol, gliserin, itu yang digunakan Dalam proses pembuatan sirup yang menggunakan senyawa-senyawa tadi Pasti akan muncul cemaran ethylene glycol dan di ethylene glycol Tetapi buku-buku tandar itu berdasarkan hasil penelitian sudah menetapkan Tidak ada masalah selama kandungannya itu di bawah toleransi Di bawah toleransi yang bisa ditoleransi oleh tubuh